oke teman-teman pemirsa youtube dimanapun anda berada selamat siang salam sehat, salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro disini ada mobil isusu panter ya panter pickup nah disini saya lagi bongkar rem bro ini sudah saya bongkarin ya sudah saya bongkarin sudah saya bersihkan dan tinggal rakit oke bro ini kampasnya yang baru sudah ada ya tinggal kita rakit ya untuk alatnya sebenarnya sangat simple dan sederhana dan caranya sangat mudah ya oke jadi alatnya yang diperlukan cuman tang sama obeng lancip ya bro ini adalah obeng yang sudah rusak ya terus saya gerinda saya lancipkan gitu nanti untuk alat kita merakit kampas rem bagian belakang mobil isusu panter ini sebenarnya mobil isusu panter maupun mobil apa aja ya caranya kurang lebih sama ya oke langsung aja lanjut kita rakit teman-teman oke teman-teman pertama-tama kita pasang tuas hand remnya dulu ya ini tuas hand remnya kita pasang ke kampas remnya seperti ini ya seperti ini ya oke kita kasih sedikit tempet kita kasih tempet dulu ya jadi biar nanti enggak tabang aus gitu ya ininya ya oke sudah seperti ini selanjutnya kita pasang sepi penguncinya bro disini ya ini seperti ini selap ini selanjutnya kita cepit pakai tang tang supaya dia ngonsi seperti ini bro nah seperti ini kita cepit kita mingkupkan nah oke seperti itu sudah oke selanjutnya kita pasang tuas hand remnya ini ke kabel hand remnya bro caranya seperti ini kita capit pakai tang disini bagian sini gelap terus kita tarik olor set gitu ya ini seperti ini terus kita cantolkan ke tuas hand remnya ini seperti ini gelap lepas oke sudah oke teman-teman selanjutnya kita pasang kampas remnya seperti ini ya ini masukkan ke sini dan yang bawah masuk ke bagian dudukannya terus kita pasang kancingan kampas remnya ya bro ini ini per terus disini ada payung ring penguncinya ya ini kita paskan di pakunya seperti ini ya ini tinggal kita tekan tongolkan seperti ini selanjutnya kita puter ya capit baget tang kita capit baget tang tekan ke dalam kita puter ya bisa puter ke kanan ataupun ke kiri sampai lubangnya menyilang seperti ini nah lubang menyilang dia ngancing bro oke selanjutnya kita cantolkan ininya teman-teman ini adalah pengunci setelan remnya ya kita cantolkan oke nah seperti ini ini biasanya bro kalau kampasnya enggak asli kampasnya bukan yang asli ya dia biasanya enggak masuk seperti itu ya agak enggak enggak bisa masuk kesini ya karena lubangnya ini kecil dan ini sisinya disininya besar teman-teman bisa gerinda di bagian sini nih ini di gerinda aja dikikis gitu ya biar bisa masuk gitu enggak apa bro oke kita masukkan ini seperti ini oke selanjutnya kita pasang setelan remnya oke jadi sebelum ini dipasang ya bro pastikan ini enggak macet bagian sini enggak macet ini enggak macet dan di jelatnya ini juga enggak macet bisa berputar bebas oke dan sekalian dikasih pelumas biar nantinya itu enggak macet gitu bro oke baru kita pasang seperti ini nih lubang yang lebar di bagian dalam ya seperti ini set ini ya yang jadi yang bagian yang lebar ini adalah untuk dudukan kampas rem dan tuas rem sedangkan yang lubang yang kecil ini adalah untuk dudukan pengunci setelan rem seperti ini ya ini oke kita biarkan dulu selanjutnya kita akan ambil kampas rem yang satunya untuk bagian sini oke selanjutnya ini kita ambil pegas yang kecil seperti ini bro ini ya ini pegas yang kecil kita cantolkan disini ini ini yang ada ininya panjang ini ya kita cantolkan di bagian yang sebelah sini oke ini ini ya jadi nanti disini ada celah untuk menyetel rem oke jangan kebalik ya jangan seperti ini bro nah jangan seperti ini kalau seperti ini ganggu setelan rem nanti ya karena disini ini ada setelan rem gitu ya jadi kita pasang yang seperti ini dari belakang ini bro ya dari belakang ini seperti ini ini ya seperti ini pegangin selanjutnya kita cantolkan kesini ke kampas rem yang satunya ini kita cantolkan ke lubang yang sini nah ini lubang yang ini selanjutnya kita paskan dulu ini bagian piston remnya ini tapaan kampas remnya ya oke kita gini ini nih bro set kita agak tarik dengkek sedikit kita paskan setelan remnya set oke sudah seperti ini ya jadi yang pegas kecil ini dari belakang itu bro masangnya ya dari belakang nanti yang dari depan ini ada juga ya gitu biar gak tumbuh-tumbuhan jadinya oke kita pasang kancingan kampas remnya bro set per ya oke ini ring payungnya untuk mengunci kita tekan set seperti ini terus kita putar set oke kita putar langsung aja pakai tangan aja kuat bro gak usah pakai tangan ya tuh ini lepas lagi nih oke ini selanjutnya kita ambil pegas yang ini ya yang segini ini yang yang gede ini buat yang bawah ya bro ini jadi ini yang atas yang luar yang kecil ini yang ada di bagian dalam ya atas bagian dalam gitu tolong asnya jangan diputar-putar dulu oke kita cantolkan ini jadi yang ini nyantol ke sini ke setelan pengunci setelan remnya gelap gini ya lanjut yang satu ini nanti nyantol ke sini bro oke pakai obeng lancip gini ya oke dari sini set terus masukkan ujungnya ke lubang set ini terus kita tarik jengke ke sini set gitu oke semoga semoga bisa dipahami lanjut pasang yang bawah per yang gede ini ya pegas yang gede lubangnya yang bagian atas ini nih ini lubangnya kan ada dua satu dua yang bagian atasnya ya oke ini juga kita masukkan pakai obeng lancip ini ini masukkan sini masukkan ke pernya dulu ke cantolan pernya obengnya selep terus ujungnya kita masukkan ke lubang yang ada di kampas rem sini ya kita tarik mantep bro harus yakin dan kuat gitu ya oke sudah selesai bro untuk perakitan kampas remnya selanjutnya kita pasang tromol dan nanti di setel gitu ya di setel remnya ini untuk penyetel remnya saya buat seperti ini pakai bekas konsi yang rusak saya gerinda dibikin seperti obeng min gini ya nanti di setel dari belakang sini bro klik 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 gitu ya di kira-kira dari sini juga bisa sih sebenarnya ini klik dari sini terus nanti kalau kira-kira pas kita pasang tromolnya gitu ya oke kita coba oke bro sudah bro oke selanjutnya kita pasang ini baut tromolnya ya jadi pasang tromolnya harus pas yang ada di lubang bautnya ya bro oke teman-teman jadi demikian untuk cara perakitan kampas rem belakang panter ini tinggal kita setel biar kita naikkan selanya ya biar remnya tidak dalam gitu oke bro sekian semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini mohon dukungan like share dan subscribe oke thank you bro